Pemain-pemain besar-besar seperti ini dia gampang banget belinya ya Impor pemainnya banyak banget duit mereka itu Duit sultan bro, banyak bro Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IndoreakTV Ya, hari ini aku akan ajak kalian lihat video 7 pemain piala dunia yang pernah beraksi di Liga Malaysia Wah, ini 7 pemain piala dunia berarti ini kelas internasional ya Pemain-pemainnya sudah levelnya, level internasional semua Yang pernah berliga di Liga Malaysia Yang pernah bertanding atau bermain di Liga Malaysia Oke Kan banyak ya, pemain-pemain pro, pemain-pemain internasional itu Yang pernah masuk ke dalam klub-klub besar di Malaysia itu ya Tapi aku belum tahu siapa saja daftar 7 pemain ini Mungkin kalian juga belum tahu 7 pemain piala dunia ini Mari kita lihat bersama-sama ya Siapa aja 7 pemain piala dunia yang pernah beraksi di Liga Malaysia Mantap ini kayaknya Yo Piala dunia merupakan impian dan idaman semua pemain bola sepak seluruh dunia Oke Bila mana dapat beraksi di kenyohanan yang dianjurkan 4 tahun sekali ini Ianya merupakan satu medan terbaik untuk menunjukkan bakar bagi menarik minat klub-klub bola sepak terkemuka dunia Oke, ya betul Peluang ini membolehkan seseorang pemain bola sepak mengembangkan lagi kerjanya Dengan bermain di Liga terkemuka dunia seperti IPL dan juga lagi Liga, ya itu Itu apa Liga-Liga besar ya Liga Malaysia juga pernah menambah hati ramai pemain import yang mempunyai reputasi Serta nama besar dalam kancah bola sepak antarabangsa Dan pernah juga beraksi dalam piala dunia Capa aja ini Berikut 7 pemain bola sepak yang pernah kepala dunia sebelum memilih untuk berhijrah ke Liga Malaysia Oke Udah, Korea ini Kim Do-Hun Oke Oke Kim Do-Hun, negara Korea Selatan, Piala Dunia 2006 Oke Pernah bermain di Negeri Sembilan ya tahun 2018 Seperti baru-baru ini dia main di Liga Malaysia ya Kim Do-Hun ini Ya, aku juga pernah lihat Kim Do-Hun ini di Piala Dunia 2006 Kalau gak salah ya Dari Korea Selatan Udah, mantap juga ini Kim Do-Hun Orang Korea tuh banyak yang bagus-bagus sekarang Korea sekarang sudah startup dengan Jepang ya Kualitasnya ya Mantap Korea sekarang Oke, nomor 2 Oke Ini ada Jerry Palacios Negaranya dari Honduras Piala Dunia 2010 dan 2014 Dia pernah bermain di Piala Dunia 2010 dan 2014 ya Liga Malaysia masuk di ATM FE Tahun 2015 Tapi kalau sekarang gak tau Sudah masih, masih gak tau Sudah keluar ya Jerry Palacios Tapi aku gak begitu tau dengan Jerry Palacios ini Walaupun aku gak tau Kalau dia sudah masuk Piala Dunia Sudah pernah bermain di Piala Dunia Oh ya sudah kelas internasional pemain ini ya Sudah mantap ya Pasti mantap Nomor 3 El Haji Diof Senegal Oke El Haji Diof Wah kayaknya orang muslim ini ya El Haji namanya El Haji Diof Negara Senegal Dari Senegal ini juga banyak ya Pemain-pemain bola dari Senegal itu yang keren-keren Yang bagus-bagus Senegal, Afrika Itu banyak banget pemain-pemain yang bagus-bagus dari sana Dari negara sana Piala Dunia 2002 Oke Piala Dunia 2002 dia pernah bermain ya Liga Malaysia di Sabah Tahun 2015 Oke mantap juga Sabah-Sabah Jokor Itu banyak banget pemain bagus-bagus ya Di klub mereka tuh Kedah juga banyak juga Pemain-pemain bagus-bagus di klub mereka Ini bermain di Sabah tahun 2015 ya Mungkin sudah gak lagi ya Sekarang ya El Haji Diof ini Tapi mantap dia Pernah bermain di Piala Dunia 2002 Sip Oke nomor 4 Pablo Aymar Argentina Wuh pernah masuk di JDT bro Pablo Aymar Negara Argentina Wih Argentina juga Argentina Brazil itu ya Mantap-mantap Argentina Brazil Inggris Wih di Gila Tapi memang bagus-bagus Dari Argentina ini sama Brazil biasanya ya Piala Dunia 2002 Pernah masuk di GDT bro Tahun 2013 Wih mantap ya GDT tuh banyak betul duitnya ya Pemain-pemain besar-besar seperti ini Dia gampang banget Belinya ya Impor pemainnya Banyak banget duit mereka itu Duit Sultan bro Banyak bro Tahun 2013 Gak tau Kalau sekarang gak ada lagi kayaknya Pablo Aymar ya Di GDT ya Nomor 5 Bosco Balaban Kroasia Selangor Oke Bosco Balaban Kayaknya pernah dengar aku Bosco Balaban ini Dari negara Kroasia Kalau Kroasia gak terlalu terkenal ya negaranya ya Gak terlalu terkenal untuk impor pemain bola ya Tapi bagus-bagus kok skill mereka itu biasanya dari Kroasia itu Di Piala Dunia juga lumayan bagus Kroasia kan bermainnya Piala Dunia 2002 dan 2006 dia pernah bermain ya Bosco Balaban Dia pernah masuk di Selangor Wih Selangor juga banyak pemain-pemain bagus ya Pemain-pemain impor yang bagus di Selangor itu Banyak juga duit Selangor ini Tahun 2012 dia pernah bermain di Selangor Oke Joel Epale Kamerun Oke Joel Epale dari Kamerun Nah satu lagi Kamerun ini juga ya Senegal, Afrika, Kamerun Wah itu Pokoknya negara-negara Afrika itu Banyak juga Talent-talent yang bagus ya Pemain-pemain bola yang bagus dari sana Dari negara-negara Afrika sana Dan salah satunya ini nih Joel Epale Dia pernah bermain di Piala Dunia 2002 ya Dia pernah masuk di Liga Malaysia itu Di Klub Sarawak Tahun 2012 Sudah lama juga Sudah 8 tahun yang lalu ya Tapi Kayaknya sudah tua sekarang Kayaknya sudah pensiun mungkin ya Gak bermain lagi di Sarawak ya Kamerun orangnya keren-keren Hebat-hebat skill mereka Mantap Nomor 7 Perika Ong Jenovic Perika Ong Jenovic Ong Jenovic Susah kali namanya ya Negara Yugoslavia Yugoslavia juga Seperti Korlasia ya Kalau menurut aku sih Gak terlalu terkenal dengan Pemain-pemain yang bagus di sana ya Impor-impor pemainnya juga Ke negara Asia Sedikit banget ya Yugoslavia Kuasia Sedikit yang impor dari negara-negara itu ya Dia pernah bermain di Piala Dunia 2006 Oke siap Liga Malaysia pernah masuk di Selangor Wih di Selangor juga ini Mantap betul ya Selangor Kedah Perak JDT Banyak banget pemain-pemain bagus Tahun 2006 dia bermain di Selangor ya Sudah lama banget 2006 Sekarang sudah gak ada lagi aku rasa ya Sudah pindah kemana ini Perikau Of Genovic Itu dia tadi ya 7 pemain Piala Dunia Yang pernah bermain di Liga Malaysia Itu kelas internasional semua Kalau sudah masuk ke Piala Dunia Sudah pernah bermain di Piala Dunia Berarti skillnya memang bukan kaleng-kaleng ya Sudah terbukti Skillnya sudah bisa diperhitungkan ya Makanya Klub-klub Malaysia juga Mengincar pemain-pemain tersebut ya Pasti ada yang mahal banget tadi harganya Yang dari Argentina tadi Yang dibeli sama JDT tadi Pasti mahal banget itu harganya Dan kayaknya sudah gak aktif lagi ya Di Liga Malaysia mereka ini Karena sudah tua Sudah lama banget mereka masuk Tapi ada yang satu tadi Yang dari 2018 tadi Kayaknya masih ada di Liga Malaysia ya Mantap-mantap pemainnya Aku baru tahu semua Nama-namanya mereka Aku baru tahu Kalau pemain-pemain ini pernah bermain di Liga Malaysia Mantap betul ya Kita lihat nanti pertandingan-pertandingan Di Liga Malaysia 2020 nanti ya Belum mulai lagi nih ya Nanti kalau sudah mulai Insya Allah akan aku reaction Pertandingan-pertandingan High like-high like-nya Dan tungguin aja Jangan lupa klik notification bell-nya Supaya kalian terus update Kalau ada video baru ya Langsung jadi orang pertama Yang nonton video dari Indoreg TV ya Mantap betul ya mantra Terus import lah Indoreg TV ya Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Ke sosial media kalian Ke Facebook, Instagram, Twitter Dan sosial media kalian lah Semuanya sosial media ya Supaya terus semangat Aku bikin video tiap harinya Gak bosan-bosan aku bikin video Untuk kalian semua ya Oke Dan untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Kusupo channel ini Dan akhir kata Peace, love, respect, pro Indonesia Ciao Ciao selamat menikmati